Berikut adalah kelasemen akhir perolehan medali ASEAN SCHOOLS GAMES 2024. Vietnam sebagai tuan rumah berhasil menjadi juara umum ASEAN SCHOOLS GAMES 2024 dengan mengumpulkan 44 emas, 31 perak, dan 17 perunggu. Dengan total medali 92. Sementara itu, Indonesia berhasil meraih posisi kedua dengan 22 emas, 22 perak, dan 20 medali. Hari ini, Indonesia berhasil menambah 1 medali emas dari cabang olahraga Basket Putra. Selanjutnya, di peringkat ketiga, Thailand dengan 18 emas, 17 perak, dan 23 perunggu. Peringkat keempat, Malaysia dengan 13 emas, 17 perak, dan 24 perunggu. Selanjutnya, di peringkat kelima, Singapura dengan 4 emas, 8 perak, dan 20 perunggu. Di peringkat keenam, Filipina dengan 2 emas, 8 perak, dan 20 perunggu. Di peringkat ketujuh, Kamboja dengan 2 emas, 1 perak, dan 6 perunggu. Di peringkat kedelapan, Myanmar dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Di peringkat kesembilan, Laos dengan 1 perak, dan 3 perunggu. Dan di peringkat kesepuluh, Brunei Darussalam dengan 1 perak, dan 1 perunggu. Berikut adalah cabang olahraga penyumbang medali terbanyak di ASEAN Schools Games 2024. Peringkat pertama, Renang yang berhasil menyumbang 11 emas, 6 perak, dan 7 perunggu. Peringkat kedua, Pencaksilat yang berhasil menyumbang 5 emas, 5 perak, dan 4 perunggu. Peringkat ketiga, Atletik dengan 2 emas, 5 perak, dan 6 perunggu. Peringkat keempat, Badminton dengan 2 emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Peringkat kelima, Fofinum dengan 1 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Dan di peringkat keenam, Basket yang menyumbang 1 medali emas. Terima kasih.